Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya disini Kali ini saya akan mereview film yang menurut saya Layak untuk jadi playlist tontonan anda di akhir pekan Film ini berjudul Dead Gun Film ini dirilis tahun 2000 silam Yang disutradarai oleh Darmus Darshan Film ini termasuk film lama Namun jika ditonton saya pastikan sangat menguras air mata Oke langsung saja Inilah review film Dead Gun Dikisahkan seorang gadis yang berasal dari keluarga yang kaya Dan berpengaruh bernama Anjali Yang diperankan Silva Seti Ayahnya Mr. Xiaohan Yang diperankan oleh Kiran Kumar Adalah seorang pengusaha terkenal Dan memiliki banyak mimpi untuk putrinya Namun Anjali disini jatuh cinta dengan sosok laki-laki bernama Dev Yang diperankan oleh Sunil Seti Dev disini seorang pemuda yang sangat miskin Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Ia tak mampu Nah disinilah menurut saya drama sesungguhnya Ketika dua insan yang saling mencintai Namun mempunyai latar belakang yang berbeda Bagi langit dan bumi Dev sangat mencintai Anjali Dan ingin sekali menikahinya Namun sayangnya Dev untuk menikahi Anjali Ditolak mentah-mentah oleh keluarga Anjali Karena mereka tidak bisa menerima keadaan Dev Yang merupakan orang yang tak mampu Dan juga merupakan anak haram Tidak heran jika orang tua Anjali Tidak sudi menikahkan putrinya dengan pemuda miskin Dan tidak jelas asal usulnya Kemarahan dan sikap Dev yang disebabkan penolakan orang tua Anjali Membuat hubungan cinta Dev dan Anjali mengalami masalah Dan pada saat bersamaan Ibu Dev yang sangat disayanginya meninggal dunia Dev pun terpuruk dan mendorongnya membuktikan Bahwa seorang yang miskin Dapat berubah menjadi orang kaya Sementara itu Orang tua telah menjodohkan Anjali Dengan seorang pemuda kaya raya Yang berasal dari Delhi Bernama Ram Yang diperankan Aksai Kumar Awalnya Anjali tidak ingin dijodohkan Namun tidak ingin menyakiti perasaan orang tuanya Anjali akhirnya menyerah pada keinginan orang tuanya Dan menikah dengan Ram Pemuda pilihan orang tuanya Ram adalah seorang suami yang ideal Ia memberikan perhatian lebih kepada istrinya Anjali Dan menghormatinya Tapi meskipun ia sudah melakukan pengorbanan bagi istrinya Tetap saja di awal pernikahan mereka Ia tidak dapat membuat Anjali mencintainya sepenuh hati Dan perkawinan mereka ibarat telur di ujung tanduk Namun setelah melihat kebesaran hati suaminya Anjali akhirnya lulu dan menerimanya Sehingga dia mulai menyadari dirinya telah jatuh hati pada Ram Sehingga Anjali perlahan melupakan Dev Beberapa waktu kemudian Akhirnya Dev dengan tekat yang sangat kuat berhasil mewujudkan keinginannya menjadi orang kaya Dalam perjalanannya Dev menjadi orang kaya Ada seorang wanita cantik yang selalu berada di sisinya Sital Yang diperankan Mahima Saudari Wanita tersebut sangat mencintai Dev Tetapi tidak mendapatkan balasan Dev kemudian kembali datang dalam kehidupan Anjali Dengan satu tujuan untuk menghancurkan rumah tangga mantan kekasihnya Dan merebut kembali pujian hatinya Suatu ketika saat Anjali dan Ram telah hidup bahagia Tiba-tiba saja Dev hadir di pesta ulang tahun pernikahan mereka yang 3 tahun Sehingga membuat Anjali terkejut Apalagi kini Dev telah menjadi busnismen Atau pengusaha yang sangat-sangat sukses Dev kembali mengungkapkan niatnya untuk membuat Anjali menjadi miliknya Namun Anjali menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa kembali pada Dev Sebab dia sudah mencintai suaminya Dev yang merasa patah hati Memutuskan untuk menghancurkan bisnis Ram Suami Anjali Dan tak lama kemudian Kekacauan terjadi di kehidupan Ram dan Anjali Salah satunya Ram suami Anjali menjual rumah mereka Dan kini rumah mewah mereka ditempati oleh Dev Seiring waktu berjalan Ram mengetahui bahwa Dev adalah mantan kekasih Anjali Anjali menemui Dev dan menjelaskan Bahwa kini dia telah mengandung anak Ram Dan akhirnya Dev pun tersadar akan perbuatan dan kebodohannya selama ini Ram dan Anjali pun hidup bahagia dan penuh ketenangan Sementara Dev memutuskan untuk menikahi temannya Sekaligus rekan bisnisnya yaitu Shital Pharma Dimana Shital sudah lama mencintai Dev Dan itulah tadi review dari film Datkan Bagaimana? Berminat untuk menonton? Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya ya Dan yang ingin berdonasi ke kami Jangan skip iklan ya Buat kami itulah penyemangat kami untuk tetap berkarya Terima kasih Bye bye